Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dari channel otomotif 1 salam otomotif oke teman teman di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengisian di motor supra X yang sudah dirubah pengisiannya menjadi full web ya nah buat teman teman yang baru bergabung yang baru nonton video saya yang ini untuk cara perubahan full webnya nanti link video ada di deskripsi ya teman teman ya nanti silahkan teman teman simak dari awal sampai selesai kurang lebih seperti itu cara merubahnya disini saya hanya akan menjelaskan bagaimana output yang dari kiprok masuk ke aki itu berapa voltase nya kurang lebih seperti itu karena banyak juga yang nanya ke saya yang DM ke saya bang berapa bang voltase nya setelah dirubah menggunakan kiprok NMAX itu berapa voltase nah ini motornya memang agak buluk ya teman teman ya saya bawa ke kampung dan baru sampai ke sini beberapa hari yang lalu dan ini belum sempat saya cuci ya jadi sekarang kita akan langsung aja jadi mohon maklumi kalau motornya buluk ya teman teman ya nah sekarang kita langsung aja buka di bagian aki ya teman teman ya untuk ngecek berapa voltase yang keluar dari kiprok NMAX dan untuk aki nya disini saya menggunakan aki merek Toyo ya dan ini sudah lama banget sih jadi untung masih hidup juga ya nah selanjutnya setelah dibuka aki nya semacam ini teman teman lepaskan bagian plus nya ya teman teman ya ini jangan fokus ke warna kabel yang hijau nya ya karena ini kabelnya sudah gantian ini sudah sambungan intinya teman teman lepaskan kabel aki yang bagian plus selanjutnya tinggal hidupkan terlebih dahulu mesinnya nah ini saya menggunakan digital multimeter ini namanya multimeter atau apometer biasa orang bilang ya nah disini kita setel ukurannya ke 20 nah ya selanjutnya ini lihat ya ini masih kosong kosong sekarang nah ini ini kabel yang ke plus aki kita tempel ke warna merah seperti ini ya yang hitam ini teman teman tempelkan ke masa nah untuk masa nanti bebas ya bisa nempel di mana saja ini kan masih terhubung ya sekarang kita cek dulu aki nya nih posisinya tekor atau enggak nah 12,7677 ya ini naik turun 7677 berarti aki ini normal posisinya ya kondisinya sekarang normal nah sekarang masukin lagi selanjutnya kita hidupkan mesinnya ya oke selanjutnya langsung ya kita tes ini tempelin kesini yang satunya kita tempelin ke masa kesini misalkan nah ini posisi langsam posisi langsam kurang lebih begini ya 10,9 nah ini posisi di gas sedikit ya di gas sedikit dia udah naik 14,9 14,9 14,7 13,3 tergantung gasnya nah sekarang kita coba gas agak kenceng ya nah ini posisi agak kenceng 14 lebih nah posisi di gas kenceng itu harusnya 14,8 berapa gitu intinya dia jangan sampai nyampe ke 15 kalau misalkan sampai pengisiannya itu 15 berarti itu over charge dan itu bahaya dan bakalan mengakibatkan akinya itu kembung nanti jebol ya teman-teman ya jadi patokannya itu yang paling bagus dan normal itu 14 lebih jadi bisa 14,17 14,8 14,5 gitu kalau namanya udah masuk hitungan 14,8 berapa gitu itu hitungannya sudah normal ya teman-teman ya nah sekarang kita tes lagi ini pasin 0 kita ulang ya kita ulang ya kita ulang pertama kita hidupin dulu mesinnya ini agak silo ini hidupin dulu mesinnya begini aduh panas nah mesin udah hidup sekarang kita tempelkan baru digas sedikit sudah 14 ya 14,13 nah sekarang kita coba gas kenceng kurang lebih seperti itu jadi patokannya itu pengisian yang bagus atau normal kalau sudah dirubah seperti itu biasanya 14,20 14,10 sudah termasuk normal dan batasannya itu tidak boleh mencapai 15 kalau misalkan pengisiannya mencapai 15 itu over charge itu bahaya berarti ada kemungkinan dari kiproknya jelek atau ada dari kabelnya yang putus bagian masa atau misalkan pemasangan kabel yang lain ada yang salah ya teman-teman ya jika seperti itu dan itu tidak boleh dibiarkan nanti akibatnya akibatnya bakalan rusak nanti bakalan kembung dan timbunya hancur ya teman-teman jadi karena motor saya ini kan sudah saya tes untuk pulang kampung berapa kali akhirnya itu tidak tekor lampu aman starter semua aman sudah terbukti di bawah jauh beberapa kilometer sampai ke kampung saya ini motor tidak masalah makanya disini barulah saya buatkan videonya karena di video sebelumnya pada saat saya merubah di motor ini saya juga kalau tidak salah saya bilang bahwa nanti bakalan ada part 2 nya bakalan ada nanti penjelasan berapa voltase yang keluar setelah dirubah setelah dirubah nah sekarang karena setelah saya tes berapa kali saya pulang kampung ini motor aman barulah saya buatkan videonya jadi sebelum saya membuat video itu saya selalu melakukan uji tes dulu ya teman-teman ya jika memang berhasil aman nah barulah saya sampaikan ke teman-teman semua gitu biar bermapat jadi intinya saya membuat video itu tidak sembarang gitu tidak asal dan menjurumuskan teman-teman ke pemikiran yang lebih sesat ya atau salah gitu ya jadi intinya di video kali ini kurang lebih seperti itu dan jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua nanti teman-teman bisa bantu share juga ya ke teman-teman yang lainnya biar nanti teman-teman yang merasa kebingungan yang masih bingung yang masih bertanya-tanya yang masih ragu mudah-mudahan ini bisa menghilangkan keraguan dan kecemasan di hati teman-teman semua ya teman-teman ya oke hanya itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua saya Muhammad Yesus pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih